Intro Mantan Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana mengatakan negaranya batal membeli helikopter Rusia karena takut akan sanksi dari Amerika Serikat Seperti dikutip dari Associated Press, Lorenzana secara gamblang mengatakan bahwa negaranya bisa mendapatkan sanksi jika nekat membeli helikopter dari Rusia Padahal bulan lalu Filipina mendapat persetujuan dari Presiden Rodrigo Duterte untuk membeli helikopter Mi-17 senilai 227 juta dolar atau sekitar 3,4 triliun rupiah Lorenzana mengatakan pejabat keamanan Amerika mengetahui transaksi itu lalu menawarkan helikopter serupa untuk dipakai militer Filipina Duta Besar Filipina untuk Washington, Jose Manuel Romualdez mengonfirmasi mengatakan hal serupa Menurut Romualdez, sanksi atas kesepakatan Filipina-Rusia bisa datang dari Undang-Undang Federal Amerika yang dikenal dengan CAATSA Berdasarkan perjanjian, helikopter dari Rusia sedianya dijadwalkan tiba di Filipina 2 tahun ke depan Lorenzana menyebut pembayaran awal telah dilakukan pada Januari 2022 tetapi belum jelas konsekuensi atas batalnya pembelian itu Kesepakatan untuk membeli helikopter Rusia merupakan salah satu dari sekian kontrak pembelian inventaris militer yang ditandatangani oleh Duterte jelang akhir jabatannya sebagai Presiden Pada Februari lalu, Lorenzana menandatangani kontrak senilai 571 juta dolar untuk mengakuisisi 32 helikopter S-70E Black Hawk dari Polandia pembelian alat militer terbesar yang pernah ditandatangani sepanjang pemerintahan Duterte Diketahui Filipina yang dikenal sebagai salah satu negara minim dana militer sedang berjuang untuk melakukan modernisasi alutsista Manila dinilai butuh banyak kekuatan untuk menghadapi pemberontakan teroris dan komunis yang sudah berlangsung sepanjang beberapa dekade Negara itu juga perlu mempertahankan wilayah di Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi ladang sengketa bagi negara-negara di kawasan itu Sebelumnya Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan akan menegakkan keputusan internasional terkait Laut Cina Selatan Ia bersikeras tak akan membiarkan Cina menginjak-injak hak maritim Manila Seperti diketahui selama beberapa dekade terakhir modernisasi peralatan militernya yang rusak yang selama ini hanya mengandalkan helikopter era perang Vietnam dan kapal angkatan laut perang dunia kedua yang digunakan oleh Amerika Serikat Baru-baru ini ada beberapa kesepakatan yang terjadi diantaranya Filipina akan membeli sistem rodal antikapal dari India dengan harga hampir 375 juta USD yang akan meningkatkan kemampuan pertahanannya Itu terjadi beberapa minggu setelah negara itu memesan dua kapal perang baru dari Hyundai Hiti Industries Korea Selatan dalam kesepakatan 556 juta USD Dan pada bulan Juni lalu Filipina kembali memesan kapal perang jenis LPD atau Landing Platform Drop buatan PT Pal Indonesia ini menjadi pesanan kedua Filipina usai menerima dua unit LPD serupa pada tahun 2016 dan 2017 lalu yang masing-masing dinamakan BRP Tarlak 601 dan BRP Davao del Sura 602 Bahkan seperti yang diberitakan oleh Tempo dikabarkan Filipina berniat membeli tiga kapal selam untuk memperkuat armada angkatan lautnya menghadapi potensi ancaman konflik dengan China Pembelian kapal selam dipandang sebagai prioritas diantara rencana pengadaan 16 kapal perang yang telah ditetapkan hingga tahun anggaran 2028 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!